Oke Om, namanya siapa nih Om? Rian. Dari mana Om Rian? Dari Bintaro. Nah ini mobilnya kipa apa tahun berapa nih Om? Brio E-CVT sih. E-CVT? Tahun berapa Om? Tahun 2019. Belum? Bahwa baru ya berarti ya? Baru sih. Oke Om, kenapa nih Om pengen upgrade lampu transmisi kayak gitu? Biar kalau jalan kelihatan aja ya. Kalau malah kelihatan. Itu doang sih, gak ada yang lain. Itu doang ya. Terus Om, next project kira-kira apa nih Om? Next project mau ganti lampu kayaknya. Ganti lampunya yang Mobilio tuh yang baru. Siap, siap. Ya nanti kabar aja Om. Siap, siap. Masih ya. Ada yang merupakan nih temen-temennya yang? Kalau mau upgrade ke sini aja tempatnya paling bener. Paling hari. Thank you Om. Terima kasih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog Muhammad Bobby atau Bobby Speck Raritem. Ya Om, kali ini saya mau update singkat saja karena pengerjaannya hanya 30 menit lebih lah ya. Kurang lebih. Jadi, disini ada Alnew Brio ya. Alnew Brio Satya ini kayaknya. Alnew Brio. Oh bukan, bukan. Ini yang tipe E-nya. Ini pasang lampu transmisi dan ini udah beres. Ini udah beres pemasangannya. Pemasangannya hanya memakan waktu 30 menit. Kurang lebih. Kurang lebih Om ya. Kalau nggak lagi rame. Nah, jadi disini basicnya Alnew Brio ini tidak ada lampu transmisi Om. Jadi, membuat kita... Apa ya? Kalau malam hari ya memang di speedometer itu ada petunjuk-petunjuknya. Di mana posisi transmisinya. Tetapi doktrin orang Indonesia, doktrinnya. Itu pasti akan selalu melihat ke bagian bawah. Sedangkan kalau malam hari itu benar-benar gelap Om bagian bawah. Ya. Jadi kayak gini nih. Gelapnya nih. Kurang lebih ya. Nah, sekarang sudah kita aplikasikan lampu transmisi ya. Ini kita nyalain dulu deh mesinnya biar adem. Soalnya di MGK Om tau sendiri panas. Nah. Oke. Ini udah nyala. AC-nya. Nah, sekarang langsung aja kita tes untuk lampu transmisi ya. Ini Om. Beuh. Cakep. Dengan sesimpel itu lebih safety ya kita ya. Walaupun simple seperti ini upgrade-nya. Tapi itu lebih safety. Dan ini brand-nya original Om. 100% punya Honda ya. Jadi Om kalau pernah ngeliat itu Honda Jazz. Atau Honda Fit ya. Honda Fit yang build up. Itu dia sudah ada lampu transmisi juga Om. Dan ini dia panel-panelnya sama warnanya dengan lampu transmisi. Ya. Semuanya aman. Gak ada masalah. Ya. Tinggal paling ini audio steering-nya kita ganti yang ada lampu. Tapi mungkin next time. Oke. Jadi ini dia tampilannya. Oke. Ini buat Om-Om yang punya istri dan memakai mobil ini. Sangat. Saya pikir sih sangat penting ya untuk mengaplikasikan lampu transmisi seperti ini. Oke. Ini Omnya udah mau jalan nih. Ya. Nanti mungkin kalau sempat saya wancara. Saya akan masukin di bagian part depan videonya. Oke Om. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.